Oke guys, kali ini kita mau kasih tips penting bagi anda semua yang mau bikin pagar pembatas rumah anda Baik itu samping rumah seperti begini atau yang belakang rumahnya seperti begini ya Dan ini konteksnya anda mau bikin pagar sampai 6 meter tingginya Jadi pagar 6 meter, jangan anda susun batas full sampai 6 meter Nah itu nanti gampang robo dia ya, jadi harus ada balok pinggangnya Nah biasa karena 6 meter kita bagi 2 di 3 meter kita kasih balok seperti begini ya Apalagi kalau misalnya bentang tiangnya itu lebar-lebar 4 meter contoh seperti begini Nah itu bentang tiangnya dari sini, ke sini kan 4 meter tuh Nanti dari sini ke sana 4 meter Jadi anda 4 x 3 sudah 12 Jadi ingat pasangan bata itu maksimal 12 meter persegi Sudah harus ada balok atau kolom praktis misalnya begitu ya Karena ini struktur utamanya semua dibikin besar-besar Jadi dibagi 2 ya Jadi nanti baru sambung lagi naik batanya seperti itu ya Nah udah nampak dari atas baloknya susun batanya 3 meter lagi Nanti baru terakhir dikunci pakai balok lagi Supaya tembok pembatas ini kokoh Karena kalau 6 meter ini kalau anda tidak bikin kokoh Bisa robo bahaya kena orang cilakan nanti ya Jadi kalau bikin pagar juga tidak boleh sembarangan Pagar rumah seperti ini harus sesuai kajiannya ya Kacip Terima kasih telah menonton!